Assalamualaikum, hari ini kita mau bagikan resep saus siraman yang enak banget Ini tuh cocok untuk ide jualan ya Daripada harus beli saus yang mahal-mahal, mending kita bikin sendiri Oke langkah pertama, lelekan margarin, kemudian tumis bawang putih yang udah digeprek Setelah bawang putihnya wangi, kita boleh masukkan air ya teman-teman Disini aku pakai kurang lebih 200 ml, langsung aja kita tuang Nah baru deh kita masukkan saus-sausnya Disini aku pakai saus tomat sebanyak 3 sendok makan Kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan Lanjut ada lada hitam, boleh pakai yang udah halus kayak gini atau boleh pakai yang kasar ya teman-teman Aku pakainya 1 sendok teh, kemudian gula pasirnya 1 sendok makan Saus tiram 1 sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, dan kecap asinya aku pakai 1 sendok teh Untuk kecap manisnya 1 sendok teh juga Kalau mau tambahin garam dan penyedap rasa sih boleh, tapi aku rasa ini rasanya udah pas banget Nah terakhir tambahin dengan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan Tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mengental kayak gini ya Ini tuh bisa langsung diangkat Lihat ini kental banget, nanti kalau udah dingin dia bakal lebih mengental lagi Rasanya enak, gurih, wangi, dan sedap banget Langsung aja kita tuang ke dalam mangkuk Boleh disimpan di wadah tertutup kalau udah dingin ya Ini saus bisa langsung digunakan Nah kebetulan aku tadi punya chicken katsu Langsung aja aku potong-potong Tinggal disiram sama sausnya dan ditambah dengan kentang goreng Ini udah jadi menu yang enak banget Kalau dijadikan saus jualan juga bakal lebih untung banget Karena modalnya juga sangat kecil Dibandingkan kita harus beli saus botolan Nah gimana saat gampang banget kan membuat saus selada hitam Ala mau punya cerita Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita ya Kita akan bagikan resep jajanan Insya milan ide jualan Dan doa serta wikir penglaris untuk usaha Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum